Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu guys Alright, are you ready guys? Kita party di siang bolong guys Let's move it Right, right, right If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep Just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there Good luck my friends Hai guys, kembali lagi bersama gue, Bro, yang di video kali ini gue masih bermain creatures up the deep Dan guys, pagi ini tanggal 5 Mei guys, kita mau berburu besi Kalian yang ingin berburu besi, wajib melakukan quest utama dulu sampai mendapatkan quest terakhir di map tersebut Yang disuruh menangkap monster, barulah kalian bisa nanti bertemu dengan monsternya guys ya Setelah itu kalian minimal level 4 lah, baru bisa beli carbon rod Baru nanti bisa berburu besi guys ya Gue rekomendasikan menggunakan monster hunter rod, tapi harganya mahal Jadi minimal pakai carbon dululah Atau slow mo rod, beli pakai 10 jam Lalu mahal guys, mending pakai carbon rod aja guys ya, pakai latihan Kita langsung saja share hari ini Spot besinya ada di sini guys Spot besi itu ada 4 dan berpindah secara acak setiap hari guys ya Oke langsung saja kita lempar monster baitnya di sini Posisi monster bait untuk semua player itu beda-beda guys ya Tapi masih di sekitar area yang gue tunjukkan di video kali ini guys ya Oke gue temukan di sini dan tinggal kita lempar sekarang Di monster bubblesnya Untuk sekarang, waduh patience Dimakan sudah pasti oleh monster guys Kalau ketemu patience kayak gini guys Atau kalian terjemahkan kembali bahasa Indonesia jadi sabar Sudah pasti monster Ah kan Salah tarik guys ya Kalau kayak gitu biasanya kita gagal ketemu monsternya guys Karena gue salah tap guys ya Jadi kita harus ngulang lagi nyarinya sampai ketemu Mudah-mudahan di monster bubbles ini ada besinya Tadi udah ada sih Apakah chance gue gagal? Oke tidak gagal guys Jadi gue dikasih 2 kali kesempatan bertemu dengan besinya Dan inilah dia Besi pertama gue hari ini Right Tap Yang bener guys ya Kalian tap hold sedikit sedikit aja Tahan sampai Bisa menarik monsternya Jangan terburu-buru menarik monster Karena pasti akan gagal nantinya guys Bisa mental Pokoknya tahan saja Sampai monsternya nanti capek sendiri Dia akan menyerah guys Kalian pasti akan bisa menangkapnya ya Ikutin saja ini tarikannya Sampai monsternya menyerah sendiri Right Ini gue menggunakan slow-mo road guys Kalian bisa pakai monster hunter road Yang harganya cukup mahal 3000 koin guys ya Tapi durability-nya juga banyak Dan menambah chance ketemu monster Tanpa menggunakan monster bait Oke Tapi tidak selalu guys ya Bisa juga kalian lagi sial gitu Tidak ketemu-ketemu dengan monsternya Oke dapet besinya Bintang 1 doang Memang sering banget dapetnya bintang 1 guys ya Oke mungkin itu aja guys ya Cara kalian menangkap besi di video kali ini Dan Thank you for watching And don't forget to like, comment, and subscribe And see you guys in the next video Bye And have a good game Good luck to catch your own besi today And have a great day to catch besi It reaches up the deep Good luck my friends I'm just gonna die I'm just going to miss you Bewega En Terima kasih telah menonton